Halo Sobat Kompas TV, hari ini akan ada Diana yang akan membagikan informasi terkait 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelum Diana kasih tau, jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Waduh masih soal corona nih. Oh iya, Sobat Kompas TV ngomong soal corona, jadi 68 ABK Diamond Princess hari ini akhirnya sampai di Pulau Sebaru Kecil untuk melakukan proses karantina atau observasi di pulau tersebut. Hmm tapi informasinya ada satu orang nih yang masih tertinggal karena pada saat penurunan tersebut kondisinya dalam keadaan batuk. Aduh semoga tidak kenapa-napa ya. Sebanyak 68 anak buah kapal Diamond Princess hari ini akhirnya tiba di Pulau Sebaru Kecil ke Pulauan Seribu. Pemindahan 68 ABK ini dilakukan setelah sebelumnya kemarin pemindahan batal dilakukan karena cuaca yang buruk. Seharusnya jumlah ABK yang dipindahkan adalah 69 orang. Namun satu orang masih berada di KRI Dr. Suharso karena mengeluh batuk. Selain 68 orang ABK, ada 10 orang pendamping yang juga tiba di Pulau Sebaru Kecil. 68 ABK dan 10 pendamping ini akan menjalani proses karantina di Pulau Sebaru Kecil. Dan sebelum kembali ke Indonesia, para ABK Diamond Princess ini sudah dicek kesehatannya dan dinyatakan negatif COVID-19. Sebelumnya 188 WNI ABK World Dream juga sudah lebih dulu tiba di Pulau Sebaru Kecil untuk menjalani proses karantina. Sobat Kompas TV gak cuma hand sanitizer nih yang di pasaran lagi susah untuk dicari. Tapi juga ada masker. Kita juga tahu kan di beberapa hari terakhir, Polda Metro Jaya sudah melakukan banyak penggerepekan di sejumlah tempat bagi para penimbun masker. Nah informasinya nih nanti masker-masker hasil sitaan tersebut akan dijual kembali karena mengingat masker ini lagi susah dicari di pasaran nih. Polda Metro Jaya mengeluarkan wacana untuk menjual masker hasil sitaan dari sejumlah penggerepekan. Hal ini dilakukan karena tingginya kebutuhan masker di masyarakat untuk mencegah tertularnya virus corona atau COVID-19. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Poli Hustri Yunus mengatakan masker akan dijual dengan harga normal. Jika mengacu pada ketentuan KUHP, sebenarnya penggunaan barang bukti harus berdasarkan pada hasil keputusan hakim. Namun menurut polisi, mereka bisa menggunakan diskresi kepolisian atau ketentuan di luar hukum untuk menjual masker yang telah disita. Rencananya, penjualan akan dilakukan oleh para pelaku penimbunan masker dengan pengawasan dari pihak kepolisian. Kak, maskernya berapaan tuh? Rp. 15.000 jadi, Neng. Mahal banget, bisa juga Rp. 15.000, Rp. 4.000. Enggak, ngomong deh, ngomong-ngomong. Sobat Umpas TV, kalau yang itu cari cuan, Diana mau kasih tau nih soal informasi kisah inspiratif. Jadi ada seorang pedagang di Teluk Gong, Jakarta Utara yang tidak ingin menjual barang dagangannya kayak tadi tuh, cari cuan. Tapi dengan harga yang normal. Rekaman video yang menampilkan seorang pemilik toko sembako viral di media sosial. Dalam video disebutkan, jika si pemilik toko menjual barang sembakonya secara normal di tengah-tengah momen panic buying terkait keger virus corona. Dirinya tidak mengambil kesempatan, meskipun toko sembakonya diserbu pengunjung. Dan banyak yang rela memborong dengan harga yang lebih tinggi. Pemilik toko yang viral ini bernama Susana Indriani. Menurutnya, tokonya memang sempat diserbu pembeli sesaat setelah pengumuman adanya pasien positif corona di Indonesia. Saat ini, Susana membatasi barang yang boleh dibeli. Ia pun mendapat pujian dari pembeli dan warga net yang melihat videonya. Harga juga normal ya? Harga juga lomong, enggak, enggak gitu loncat, enggak. Nah gitu, masyarakat tenang aja, hanya berdoa, ya enggak.